Guys, setiap makhluk hidup memang memiliki rentan waktu tertentu ya, untuk bisa bertahan hidup sebelum akhirnya mati. Tapi apakah makhluk yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali? Nah, sekelompok meneliti asal Rusia ternyata pernah melakukan hal semacam ini guys. Dilansir dari Business Insider, pada 2018 lalu ilmuwan dari Rusia berhasil menghidupkan dua cacing gelang yang hidup sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Wow, keren banget ya. Diketahui, spesies nematoda ini diambil dari sampel permafrost atau bungkaan tanah yang beku berasal dari wilayah Yakutia di Siberia. Salah satu cacing tersebut berasal dari sebuah permafrost berusia 32 ribu tahun. Sementara, satunya lagi berasal dari permafrost yang membeku 42 ribu tahun yang lalu. Weleh-weleh, tua bener ya. Nih, kedua cacing dari permafrost tersebut tidak mati, namun hanya diawetkan secara cryogenic atau dalam temperatur rendah. Para peneliti dari Rusia ini membawa cacing-cacing itu ke laboratorium dan dicairkan secara perlahan selama beberapa minggu pada suhu 20 derajat Celcius. Saat sudah menghangat, cacing tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yaitu dengan bergerak dan makan tuh guys. Penemuan ini pun disebarkan secara luas dan dimuat dalam jurnal Dog Lady Biological Science Vol. 480. Gimana? Ada yang tertarik membacanya? Kalau kamu berpikir membangkitkan cacing masih kurang keren, gimana nih dengan yang satu ini? Tahun 2019 lalu, sekelompok ilmuwan dari Jopang berhasil membangkitkan sebagian sel dari mamut berbulu yang mati lebih dari 28 ribu tahun lah. Eksperimen ini menggunakan sel telur tikus sebagai pemicunya. Dalam penelitian ini, mamut betina muda yang diberi nama Yuka menjadi objek penelitiannya guys. Jasad mamut ini terkubur dalam permafrost di selat Dimitrilaptevrusia. Tim ini berhasil mengekstrak 88 struktur mirip nukleus dari jaringan otak Yuka. Caranya, dengan menyuntikkan sel mamut tersebut ke sel telur tikus dan melihat sel tersebut terkesan hidup walaupun hanya sebentar. Diketahui sel-sel tersebut juga melewati tahap-tahap sebelum pembuahan sel. Nah, penelitian ini menunjukkan kalau aktivitas biologis dapat dilakukan dalam sel makhluk yang sudah mati ribuan tahun, dilanser dari New York Post. Salah satu ilmuwan yang terlibat dalam penelitian tersebut, Kei Miyamoto, mengatakan bahwa ini adalah langkah signifikan untuk membawa mamut bangkit dari kematian. Hmm, gimana nih menurut kalian guys? Diketahui mamut berbulu adalah spesies yang hidup di wilayah Asia Timur pada masa Pleistocene yaitu sekitar 2.580.000 hingga 11.700 tahun yang lalu. Untuk ukurannya sih, hampir sama dengan gajah Afrika modern yang jantan memiliki tinggi bahu antara 2,7 hingga 3,4 meter dengan berat hingga 6,6 ton. Sementara, betina mamut berbulu memiliki tinggi bahu 2,6 hingga 2,9 meter dengan berat hingga 4,4 ton. Weleh-weleh, gede banget ya! Usaha untuk membangkitkan makhluk hidup yang sudah punah atau mati memang banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan tuh guys. Teknologi yang berkembang pas saat juga turut membantu segala proses ini. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada pendapat lain mengenai uji coba semacam inilah. Dilansir dari The Wall Street Journal, Seorang profesor ekologi and evolutionary biology dari University of California bernama Beth Shapiro mempertanyakan mengenai esensi mengembalikan spesies yang sudah punah. Ia berkata untuk apa membangkitkan hewan punah jika kita tidak tahu penyebab mereka punah atau kita tahu penyebabnya namun belum memperbaikinya. Selain itu, Shapiro juga mengatakan bahwa memanipulasi gen memang dapat menduplikat hewan yang sudah punah namun bukan berarti spesies cloning itu akan berperilaku sama seperti spesies yang punah tersebut. Lalu siapa yang akan mengajari mereka cara hidup yang seharusnya untuk jenis mereka? Wah, ada benarnya juga ya. Ternyata nggak sesimpel itu yang membangkitkan hewan yang sudah punah. Nah, itu tadi guys. Informasi yang dapat TSP bagikan kepada kamu semua. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Thank you guys and have a nice day!